Hai sekarang kita nyari rata-rata ya tapi pakai cara kode Hai ya cara kode misalnya eh ini saya bikin nolnya di sini ya berarti keatasnya negatif 1 negatif 2 negatif 3 terserah nolnya dimana mau mau disini mau disini mau disini-sini terserah ya terus ke bawah berurutan satu sini dua nah terus dari sini ke sini dikali ya frekuensi dikali dengan kodenya yang tadi satu kali min 3-3 ini dikali min 8 ini dikali min 12 dikali nol ini dikali jadi tujuh dikali jadi enam nah kemudian di jumlahin berapa nih nih semuanya berapa ya ini kan 13 ya kalau sama min 12 nyisanya satu kan ini min 11 sama satu jadi min 10 ya totalnya min 10 nah tadi kan kita bikin nolnya di sini ya kan bikin nolnya di sini berarti kita ambil rata-rata sementaranya tuh di sini ya titik tengah dari 50 sampai 54 nah nyari titik tengah itu 50 tambah 54 aja berapa 104 ya karena dia di tengah-tengah berarti dibagi 2 104 ya 104 dibagi 2 itu ini titik tengahnya jadi 52 ya tengah-tengah 52 berarti ya kita ambil 52 ya ditambah ya hasil yang tadi itu berapa yang terkaliannya min 10 kan hasil jumlahnya min 10 di bagi jumlah frekuensinya jumlah frekuensinya berapa ini 5 tambah 12 17 tambah 23 40 ini 10 50 Hai ya terus dikali panjang kelas dari 35 ke 45 panjang kelasnya akan dari sini kali 5 ini bagi 5 jadi 10 ya ini min 10 bagi 10 jadi min 1 kan min 10 bagi 10 min 1 ini 52 jadi 52 dikurang 1 51 jadi rata-ratanya 51 dengan cara kode gitu ya nah ya 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 ya